Harapan kita semua tetap bersama. Yang penting harus sehat selalu supaya tetap bisa menjalankan kegiatan kita, aktivitas kita, atau aktivitas kita ke depannya dengan tetap semangat terus. Saya mau menyapa dulu? Sudah ada Mbak Ika Juliana. Selamat siang Mbak Ika. Halo Mbak, selamat siang. Apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah, baik. Apa kabar Mbak? Mbak Dewi? Saya juga, Alhamdulillah. Sebentar, ini katanya, suara saya jelas nggak ya Mbak? Jelas, jelas. Jelas ya? Jelas ya? Bentar, saya coba kasih itu. Baik, perkenalkan saya dengan Dewi Suriani dari InnoTech Foundation, yang akan menjadi host sekaligus moderator Anda di acara seminar nasional selama satu setengah jam ke depan. Selamat datang di InnoTalk, inovasi teknologi untuk inspirasi talk show. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan InnoTech terlebih dahulu. Oke, maaf sepertinya saya memang harus mengganti mikrofon saya. Izin ya Bapak Ibu sekalian. Mas, maikkah bisa dengar? Terdengar dengan jelas? Yang ini suaranya agak kecil Mbak, kalau sebelumnya tadi lumayan keras sih. Oh gitu. Nggak apa-apa, saya coba dulu. Mungkin saya keraskan suara saya aja deh. Saya ingin memperkenalkan InnoTech terlebih dahulu. InnoTech adalah inkubasi bisnis berbasis teknologi tepat guna yang berdiri sejak tahun 2008. Dan sampai saat ini, InnoTech telah menginkubasi 39 inovator dan memberikan pendampingan lebih dari, kepada lebih dari 1.400 suara usaha di seluruh Indonesia. Sektor yang kami dampingi terdiri dari lima bidang, yaitu ada kesehatan, energi, lingkungan, pertanian, dan juga ICT atau Information and Communication Technology. InnoTech juga telah sukses menghubungkan usaha mikro dengan lembaga pembiayaan maupun investor yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mereka agar bisa naik kelas. InnoTech juga merupakan sebuah hiasan yang peduli dengan kestaraan wanita, dengan memberikan kesempatan kepada para wanita untuk lebih bisa mengaktualisasikan diri mereka. Dalam segala hal yang positif tentunya untuk mendukung pengembangan diri maupun turut membantu perekonomian keluarga dan memberikan impak positif bagi lingkungan. Salah satu bentuk dukungan kami bagi kestaraan wanita ini adalah dengan membuat sebuah program bernama Women Technopreneur Indonesia atau WTI, di mana kami memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para inovator wanita agar dapat naik kelas. Nah, kebetulan nih siang hari ini narasumber kita yaitu Mbak Ika Juliana, ini merupakan salah satu binaan kami dalam program Women Technopreneur Indonesia ini. Oh iya, Bapak-Ibu sekalian saya informasikan kepada Anda bagi yang kesulitan untuk mengakses webinar ini melalui Zoom, bisa menyaksikan secara live juga di YouTube channel InnoTech, yaitu InnoTech Foundation. Nah, baik. Kali ini InnoTech mengusung tema tentang inovasi untuk hidup berkelanjutan dengan hashtag Reduce of Plastic. Mengapa plastik? Plastik, sebagaimana yang kita semua ketahui, ini merupakan suatu hasil inovasi teknologi bahan dalam bidang kimia. Nah, plastik dengan segala keunggulan sifatnya yang serba guna, berbahan lentur, awet, dan juga tahan lama, serta biaya produksi yang murah, menjadi sangat masyur dengan penggunaannya di segala bidang, seperti peralatan rumah tangga, otomotif, transportasi, konstruksi bangunan, elektronik, petanian, dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya. Namun, selain bermanfaat, ternyata plastik juga menyimpan masalah pada tahap pasca penggunaannya. Plastik dapat menjadi momok bagi lingkungan dan juga musibah bagi umat manusia. Justru dikarenakan keunggulan dari sifat-sifat plastik yang tadi saya sebutkan di atas. Jadi salah satunya adalah karena awet. Karena terlalu awet, makanya akhirnya justru menimbulkan masalah baru pada pasca penggunaannya. Nah, patut kita sikapi dengan bijaksana penggunaan plastik ini ya. Jadi, lalu apa yang dapat kita lakukan untuk turut berperan aktif dalam mengganti penggunaan produk berbahan plastik. Nah, jika kita flashback ke talkshow InnoTalk beberapa waktu yang lalu, kami juga pernah menampilkan inovasi untuk solusi mengatasi sampah plastik dari bahan rumput laut hingga menjadi kemasan yang biodegradable atau yang lebih mudah terurai. Nah, kalau kali ini, InnoTalk akan menampilkan kemasan berbahan biodegradable lainnya dari bahan pelepah pinang. Nah, kenapa pelepah pinang? Seperti apa ya? Kayaknya menarik ya. Ini mungkin bisa menjadi alternatif juga bagi Anda yang memiliki usaha khususnya di bidang kuliner untuk menggunakan kemasan yang biodegradable atau bahkan juga untuk penggunaan pribadi, bisa untuk traveling, seperti itu. Nah, jadi perlu diketahui juga bahwa InnoTalk juga turun berperan aktif dalam mendukung inovasi-inovasi yang tidak hanya berasaskan tepat guna saja, tapi kami juga mendukung pelastarian lingkungan untuk keberlangsungan pelastarian alam di masa depan. Nah, ini saya kebetulan punya contoh di sini, Bapak-Ibu sekalian. Saya dapat kiriman dari Mbak Ika. Mbak Ika, terima kasih kirimannya sudah sampai. Ini adalah kemasan yang biodegradable berbahan pelepah pinang. Cantik ya? Jadi bisa juga untuk penggunaan pribadi, seperti kita mau traveling, tidak perlu bawa piring-piring plastik lagi, tetapi bisa menggunakan yang lebih alami seperti ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari salah seorang narasumber yang peduli terhadap lingkungan dengan menciptakan sebuah terobosan baru dalam bidang kemasan. Izinkan saya membacakan biografi singkat beliau terlebih dahulu. Beliau adalah CEO dari Green Indonesia, yaitu sebuah industri kreatif kria yang berlokasi di Tanggerang. Jadi tidak jauh-jauh dari kita di Jakarta ya. Mbak Ika ini adalah lulusan dari Universitas Udayana, Sarjana Science-Kimia. Dan beberapa penghargaan yang sudah pernah di lainnya adalah ada 10 besar wanita women leadership and entrepreneur by Pertamina Foundation di tahun 2020. Kemudian G20, Young Global Changer, Global Solution Summit, The World Policy Forum di Berlin tahun 2018. Kemudian pernah juga menjadi finalis dari finalis of Falling Walls, yang innovator of the year tahun 2017, itu juga di Berlin. Kemudian first place, Falling Walls Lab Indonesia 2017, dan Environment Youth Speaker of Green School Dedicated to International Conservation and Sustainability di Bali tahun 2014. Ya, itu sekilas biografi narasumber kita siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai sesi in-off talk pada siang hari ini dengan mendengarkan pemaparan dari Mbak Ika. Tapi sebelum kita masuk ke sesi talk show ini, Mas Tri, host kita, bisa dibantu untuk memutarkan video dulu tentang Green Indonesia. Kita tonton sama-sama ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! inovasi dari Green Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari narasumber kita siang hari ini. Pada Mbak Ika, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas pembukaan dan perkenalannya. sebelumnya, sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. silakan. Oke, sudah terlihat ya? Ya. Terlihat baik. Baik, selamat siang Mbak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ika Juliana. Tadi perkenalan untuk detailnya sudah dijelas, sudah dipaparkan oleh Mbak Dewi. Jadi, langsung saja di sini saya akan berdiskusi dengan Bapak-Ibu sekalian mengenai suatu inovasi yang ada di Indonesia, yaitu Green Indonesia. Nah, Green Indonesia sendiri merupakan usaha sosial yang menghadirkan inovasi untuk kehidupan yang berkelanjutan. Karena tema pada hari ini adalah Regence of Plastic, sebelum kita berdiskusi mengenai inovasi apa sih untuk kehidupan berkelanjutan yang bisa digunakan untuk sebagai alternatif pengganti plastik, kita terlebih dahulu merefresh sejenak mengenai sejarah dari plastik itu sendiri. Sebelumnya ini sudah kelihatan ya presentasi saya? Sudah terlihat? Baiklah. Sudah kelihatan ya, Mbak? Ya. Sudah ya? Sudah, sudah, Mbak. Presentasinya? Sudah kelihatan jelas ya? Jelas-jelas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai inovasi apa sih yang Green hadirkan untuk kehidupan berkelanjutan yang berkaitan dengan plastik, kita refresh sejenak pengetahuan kita tentang sejarah plastik. Ijinkan saya memutarkan suatu video. Ini videonya lumayan singkat, jadi izinkan saya meminta waktu Bapak-Ibu sekalian 5 menit saja untuk mari menonton video animasi tentang sejarah plastik. Oke, mohon maaf sebelumnya ini videonya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan mengaktifkan subtitle bahasa Indonesia-nya terlebih dahulu ya. Mbak Ika, ini mungkin stop share dulu kali yang siang sekarang ya, Mbak? untuk bisa menampilkan video. Sudah belum? Sudah kelihatan belum ya? Belum Mbak. Ini kayaknya yang tadi juga belum hilang nih, masih di sini. Masih di sini ya, bentar. Iya, belum di stop kayaknya. Oke. Udah ya? Oke. Ya. Ya. Mari kita tonton bersama-sama Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian. An American named John Wesley Hyatt took up the challenge. Over the next five years, he invented a new material called celluloid, made from cellulose, a compound found in wood and straw. Hyatt soon discovered celluloid couldn't solve the billiard ball problem. The material wasn't heavy enough and didn't bounce quite right, but it could be tinted and patterned to mimic more expensive materials like coral, tortoise shell, amber, and mother of pearl. He had created what became known as the first plastic. The word plastic can describe any material made of polymers, which are just large molecules consisting of the same repeating subunit. This includes all human-made plastics, as well as many of the materials found in living things. But in general, when people refer to plastics, they're referring to synthetic materials. The unifying feature of these is that they start out soft and malleable and can be molded into a particular shape. Despite taking the prize as the first official plastic, celluloid was highly inflammable, which made production risky. So, inventors began to hunt for alternatives. In 1907, a chemist combined phenol, a waste product of coal tar, and formaldehyde, creating a hardy new polymer called bakelite. Bakelite was much less flammable than celluloid, and the raw materials used to make it were more readily available. Bakelite was only the beginning. In the 1920s, researchers first commercially developed polystyrene, a spongy plastic used in insulation. Soon after came polyvinyl chloride, or vinyl, which was flexible yet hardy. Acrylics created transparent, shatterproof panels that mimicked glass. And in the 1930s, nylon took center stage, a polymer designed to mimic silk, but with many times its strength. Starting in 1933, polyethylene became one of the most versatile plastics, still used today to make everything from grocery bags to shampoo bottles to bulletproof vests. New manufacturing technologies accompanied this explosion of materials. The invention of a technique called injection molding made it possible to insert melted plastics into molds of any shape, where they would rapidly harden. It's created possibilities for products in new varieties and shapes, and a way to inexpensively and rapidly produce plastics at scale. Scientists hoped this economical new material would make items that once had been unaffordable accessible to more people. Instead, plastics were pushed into service in World War II. During the war, plastic production in the United States quadrupled. Soldiers wore new plastic helmet liners and water-resistant vinyl raincoats. Pilots sat in coffins made of plexiglass, a shatterproof plastic, and relied on parachutes made of resilient nylon. Afterwards, plastic manufacturing companies that had sprung up during wartime turned their attention to consumer products. Plastics began to replace other materials, like wood, glass, and fabric in furniture, clothing, shoes, televisions, and radios. Versatile plastics opened up possibilities for packaging, mainly designed to keep food and other products fresh for stretchy plastic wrap, squeezable plastic bottles, takeaway cartons, and plastic containers for fruit, vegetables, and meat. Within just a few decades, this multi-faceted material ushered in what became known as the Plastics Century. While the Plastics Century brought convenience and cost-effectiveness, it also created staggering environmental problems. Many plastics are made of non-renewable resources, and plastic packaging was designed to be single-use. But some plastics take centuries to decompose, creating a huge build-up of waste. This century will have to concentrate our innovations on addressing those problems by reducing plastic use, developing biodegradable plastics, and finding new ways to recital existing plastics. So let's... Okay, baik. Bapak-Ibu sekalian, baru saja kita sudah merefresh mengenai sejarah dari plastik, dan kenapa sih plastik itu diciptakan, kan tadi sebelumnya juga pada saat pembukaan webinar ini Mbak Dewi sudah menjelaskan. bahwa plastik itu sebenarnya inovasi dan di video tadi juga kita sudah melihat bahwa plastik itu adalah sebuah inovasi. untuk menggantikan material-material sebelumnya yang pada umumnya menggunakan biodiversitas dari fauna yang ada di bumi ini, kan. seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke materi pada hari ini. material yang sebelum menggunakan plastik itu banyak hal tersebut mengganggu dari keseimbang hidupan kita. Maka dari itu diciptakanlah plastik. Kenapa sih plastik itu menjadi semaklah? Itu semua karena dan urbanisasi serta industrial kita itu meningkat. Jadi pada saat plastik diciptakan mungkin inovator kurang memikirkan bahwa manusia itu semakin lama semakin berkembang. Kemudian semakin berkembangnya manusia, semakin meningkatnya populasi manusia, maka itu menyebabkan kita semakin konsumtif karena kebutuhan kita akan semakin banyak. Contohnya yang berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu styrofoam, kemudian piring plastik yang mana ini merupakan wadah makanan yang selama ini kita jumpai pada saat ada acara event seperti bazar, kemudian kalau misalnya kita mau makan untuk take away seperti yang tertera ini. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingat pada saat kita melakukan acara ulang tahun untuk anak kita atau ulang tahun kita sendiri, pasti kita menggunakannya yaitu piring sekali pakai, yang mana piring sekali pakai itu memang terbuat dari kertas namun dia dilaminasi oleh plastik. Hal inilah yang kemudian menyebabkan penumpukan sampah karena pada saat kita menggunakan plastik, kita tidak tahu bagaimana cara untuk mendaur ulang si plastik tersebut atau bagaimana cara untuk memilah plastik tersebut sehingga tidak menimbulkan sampah. Sebenarnya alternatif wadah makanan untuk menggantikan si piring plastik dan styrofoam itu sudah banyak. Pada zaman dahulu kita sudah tahu mengenai daun pisang yang digunakan sebagai wadah makanan, itu sudah ada dari nenek moyang kita. Kemudian besek bambu yang pada dahulu dibilang, apa sih besek bambu itu terlalu primitif untuk digunakan sebagai wadah makanan, sekarang menjadi tren di mana-mana plastik, besek bambu ini menjadi sebuah tren wadah makanan yang lebih ramah lingkungan dan lebih sustainable di saat ini. Kemudian ada piring rotan yang kita sudah tahu digunakan sudah lama, yang mana ini merupakan alternatif wadah makanan dan merupakan inovasi untuk pengganti si piring plastik. Dan baru-baru ini kita ketahui bahwa terdapat suatu inovasi, yaitu mengubah daun jati menjadi sebuah piring gitu kan. Kalau kita tahu pada saat ada acara hurban kalau untuk umat muslim itu kan sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi kan, pasti digantikan oleh daun jati atau besek bambu, kemudian daun pisang. Nah, pada tahun 2019 atau 2020 itu sudah ada inovasi yaitu merubah si daun jati ini menjadi piring. Yang mana itu lebih sustainable dibandingkan dengan piring plastik yang sekali pakai. Kemudian, ini saya ada kiriman dari teman saya yang di Aceh, jadi pada tahun 2019 itu mereka mengadakan suatu festival sungai gitu ya di Aceh, dan itu ternyata mereka menggunakan, ada sesuatu yang unik di sini, mereka menggunakan pelepah pinang sebagai wadah makanannya, bisa kita lihat di gambar sini, ini pelepah pinang yang mereka gunakan sebagai wadah dari makanan atau alas dari makanan yang mereka sajikan gitu kan. Di sana terlihat ada daun pisang dan pelepah pinang. Nah, pada 2019 ini sebenarnya penggunaan dari pelepah pinang sebagai wadah makan itu sudah ada, hanya saja masih dalam bentuk lembaran gitu kan, mereka belum mengubahnya untuk menjadi bentuknya itu menyerupai piring atau bentuk lainnya yang seperti wadah makanan pada umumnya. Kemudian dari sinilah, Gini mencoba membuat suatu inovasi dari si pelepah pinang ini. Nah, kenapa sih pelepah pinang gitu? Apa sih kelebihan atau keunikan dari pelepah pinang tersebut? Mari kita lihat bareng-bareng ya Bapak-Ibu. Nah, keunikan dari pelepah pinang itu adalah kita tidak harus menebang pohon untuk menggunakan si pelepah pinangnya. Kalau misalnya kita pakai besek bambu, itu kan kita harus menebang pohon bambunya dulu, kemudian baru ada proses dalam pembuatan besek. Kemudian untuk daun jati, itu kita harus mengambil daun jatinya terlebih dahulu. Kemudian untuk daun pisang, sama seperti itu. Nah, keunikan dari pelepah pinang ini kita tidak harus menebang pohonnya, tapi hanya menunggu si pelepah pinang atau selubung dari daun pelepah pinang itu jatuh. Jadi, untuk satu pohon pelepah pinang itu biasanya mereka menjatuhkan, maaf, untuk satu pohon pinang itu biasanya mereka menjatuhkan satu buah pelepah pinang setiap bulannya. Bayangkan saja kalau misalnya di Indonesia sendiri, luas hutan pinang itu ada sekitar 147 ribu yang tersebar di berbagai daerah, yang mana yang paling banyak itu memang di daerah Sumatera, khususnya Jambi, kemudian Palembang, Aceh, Riau, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan Bali. Itu bayangkan saja banyak tersebar pohon pinang di Indonesia, dan kita hanya memanfaatkan dari pelepah pinang yang jatuh, yang pada umumnya ini hanya dianggap sebagai limbah karena tidak dimanfaatkan. Kalau misalnya kita lihat dari sisi saintisnya, kalau ini kan kita lihat dari sisi sosial dan lingkungan atau secara general, kalau misalnya kita lihat dari sisi saintisnya itu, ternyata pelepah pinang ini tersusun atas 66% selulosa, kemudian 19% lignin, dan 7% hemiselulosa. Nah, apa sih sebenarnya selulosa, lignin, dan hemiselulosa ini? Ternyata itu adalah sebuah biopolimer, yang mana selulosa dan hemiselulosa ini adalah serat, dan ligninnya itu berfungsi untuk merekatkan si serat selulosa dan hemiselulosa itu, sehingga si pelepah pinang itu memiliki tekstur yang kuat. Nah, si selulosa ini sendiri merupakan komponen yang biasanya terbesar, yang terdapat di kayu, sehingga si pelepah pinang yang selama ini kita anggap limbah, itu ternyata memiliki komponen atau komposisi yang hampir sama dengan kayu, yaitu selulosanya. Nah, dari sinilah kemudian Grini memanfaatkan si pelepah pinang yang biasanya hanya dianggap sebagai limbah, itu kita olah menjadi sebuah alat makan, yang mana alat makan ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk pengganti alat makan sekali pakai. Nah, walaupun pelepah pinang, walaupun wadah makan dari pelepah pinang ini sama-sama sekali pakai dengan piring plastik dan styrofoam, tapi mereka memiliki kelebihan, yaitu lebih biodegradable, kemudian sifatnya hampir sama, yaitu sama-sama kuat, dan yang jelas ini lebih sustainable. Kenapa? Karena kita tidak memotong pohon, kita hanya menggunakan limbah dan menunggu si pelepah pinangnya itu jatuh. Dan inilah kenapa inovasi ini disebut sebagai inovasi untuk hidup berkelanjutan, karena kita hanya memanfaatkan si limbah tadi. Grini sendiri memang fokus kepada pemanfaatan limbah, yang kemudian kita olah menjadi peralatan makan atau lain-lain. Dan keunggulan dari produk yang Grini ciptakan itu, kita menggunakan satu alat, namanya itu mesinnya itu adalah mesin hot press yang memiliki dimensi 70 x 70 x 100, yaitu bentuknya persegi panjang gitu. Dan ini sangat fleksibel kalau misalnya kita simpan dalam ruang yang sempit. Untuk saat ini, kita menyimpannya itu di komunitas binaan kita, yaitu komunitas Bank Sampah Sari Mulia, itu lokasinya ada di Tangerang Selatan. Nah, alat produksi ini memiliki 4 kaviti atau rongga, di mana masing-masing kaviti atau rongga tersebut bisa kita isi dengan cetakan seperti ini, molding. Nah, ini foto sebelumnya kami memiliki satu molding gitu ya. Kalau sekarang sudah ada dua molding, jadi kita sudah bisa memanfaatkan dua rongga, dan dua rongga lagi belum kita manfaatkan. Nah, untuk kapasitas dari satu rongga kami ini, produksi untuk wadah makan itu bisa mencapai 100 spesies per hari. Sehingga jika kami gunakan keempat rongga ini untuk memproduksi, itu bisa 400 perharinya. Dan kelebihannya juga alat ini bisa digunakan secara manual dan otomatis untuk pompa hidroliknya. Nah, karena pada saat ini kita hanya menggunakan dua cetakan, yaitu untuk piring dan take away yang bisa digunakan sebagai alternatif styrofoam box tadi itu. Jadi, dua lagi itu kami memang peruntukan untuk teman-teman atau bapak-ibu sekalian yang memang ingin kerjasama dengan Greeny untuk produksi produk yang customize. Selain itu, kelebihan dari produk Greeny ini, selain dia itu memang menggunakan pelepah pinang, kami itu lebih fokus ke less waste. Jadi, si produk yang kami ciptakan itu tidak hanya alat makan, tapi sisa-sisa dari pembuatan alat atau wadah makan ini kami manfaatkan kembali untuk kemudian digunakan sebagai papan serat. Yang mana papan serat ini bisa difungsikan sebagai furniture atau bisa diubah lagi menjadi alat makan. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir si limbah dari pelepah pinang. Jadi, kami berusaha untuk menggunakan semua si limbah pelepah pinang itu untuk menjadi produk untuk kehidupan yang berkelanjutan. Selanjutnya, ini adalah teman-teman dari Greeny. Jadi, kami memang terdiri dari semuanya wanita. Maka dari itu kami tergabung dengan InnoTech di program Women Technopreneur Indonesia. Dan harapan kami, walaupun kami manusia, walaupun kami wanita, mohon maaf, kami memiliki power yang bisa kami gunakan untuk memberikan suatu inovasi sehingga bisa berkontribusi untuk kehidupan yang berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. apabila Bapak-Ibu sekalian memiliki pertanyaan dan menginginkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di website, Instagram, atau di WhatsApp kami. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Dewi. Baik, terima kasih Mbak Ika atas pemaparannya. Mbak Dewi masih mute. Oh iya, mohon maaf. Terima kasih Mbak Ika atas pemaparannya. Ini menarik sekali ya Mbak. Kita sendiri sudah dapat kiriman nih dari Mbak Ika untuk sampelnya. Ini menarik banget dan kita sudah pakai beberapa kali. Masih kuat, masih tidak ada perubahan. Jadi, ya bagus lah ya untuk ininya, untuk ketahanannya bagus sekali gitu. Ini jadi kita punya satu alternatif lagi, wadah pengganti dari plastik. Saya izin menyampaikan informasi dulu kepada Bapak Ibu Dian. Bagi yang ingin bertanya, silakan di kolom Q&A bisa. Bisa juga kalau ada di situ, di monitornya Bapak Ibu sekalian, ada menu raise hand. Silakan di klik, nanti akan kami bukakan. Jadi, nanti bisa langsung bertanya langsung via suara itu bisa. Silakan ya Bapak Ibu, masih kami tunggu pertanyaannya. Karena ini menarik sekali. Bisa untuk penggunaan pribadi, juga bisa untuk penggunaan usaha, khususnya kuliner gitu ya Mbak Ika ya. Ya, betul. Khususnya kuliner itu. Apalagi kalau misalnya yang punya cafe, atau restoran gitu ya. Apalagi sekarang di saat pandemik ini, pasti orang-orang mencari alternatif lagi. Kembali lagi ke plastik gitu. Karena kan untuk meminimalisir dari penyebaran si virus itu. Jadi, kita ketahui sendiri bahwa sama plastik yang wadah makan itu semakin banyak di pandemik ini. Jadi, kita gunakan alternatif untuk itu. Setuju, setuju. Nah, ini apa aja Mbak jenisnya? Tadi yang saya sempat lihat di presentasinya Mbak Ika itu ada piring. Kemudian, sudah jadi atau masih dalam pembuatan nih yang untuk take away-nya? Kalau yang take away-nya itu sudah masuk produksi di bulan sebuah hari ini. Tunggu aja untuk teman-teman yang bisa berminat bisa hubungi kami di Greeny. Siap, siap. Mbak, ini bisa bantu, Mbak Ika bisa bantu chat nggak nanti? Mungkin alamatnya Greeny, kemudian mungkin ada kontak yang bisa dihubungi. Betul. Bisa tulis di chat saja. Nanti biar Mbak Ibu sekalian bisa mencatatkan langsung. Nah, ini saya lihat ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan ya Mbak Ika ya. Bapak Dewi, silakan. Sebentar saya mohon izin. Ini agak lobet. Oke, oke. Silakan. Sambil saya bacakan ya Mbak. Ini ada dari Pak Suhan Dojo. Ya, Bapak Suhan Dojo. Bagaimana tentang harga? Apa bisa bersaing dengan plastik? Harusnya perlu disubsidi jika harga lebih mahal dari plastik. Oke, kalau dari Mbak Ika sendiri jawabannya bagaimana nih? Mbak Ika. Baik, langsung saya jawab aja. Pak Suhan Dojo, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalnya tentang harga, sangat bersaing dengan plastik. Karena plastik dulu pada saat diciptakan juga harganya pasti mahal. Kemudian semakin banyaknya permintaan dari pasar, sehingga harga dari plastik itu bisa turun karena produksi yang mereka, bahan yang mereka produksi makin naik. Nah, untuk saat ini memang si produk pelepah pinang ini harganya memang lebih mahal daripada plastik. Tapi kalau misalnya kita semakin banyak para pelaku dari inovasi pelepah pinang ini, harapan saya sih emang si produk ini akan, harganya itu lebih murah daripada plastik, sehingga masyarakat semua akan beralih ke pelepah pinang. Sebenarnya ini dengan penggunaan bahan yang ramah lingkungan seperti ini sebenarnya juga menambah, memberikan nilai tambah gitu ya Mbak pada produk yang kita produksi gitu. Karena sekarang kayaknya khususnya bagi masyarakat yang peduli lingkungan ini menjadi isu yang menarik gitu. Mereka banyak juga konsumen yang mulai mau bersedia memilih produsen-produsen yang punya nilai tambah dari sisi lingkungan. Karena kalau plastik juga walaupun murah, tapi hanya sekali pakai gitu ya. Sedangkan produk greenie ini dari pelepah pinang ini, ketahanannya kalau saya boleh tahu berapa lama Mbak? Terus kemudian misalnya apakah bisa tahan panas, kalau kita pakai untuk sup atau apa bisa nggak? Oh ya, kalau untuk ketahanannya sendiri itu, untuk saat ini si piring pelepah pinang ini kan karena tidak menggunakan campuran apapun, jadi fungsinya itu memang disposable sama kayak wadah makan plastik pada umumnya. Hanya saja si keunikan dari pelepah pinang ini, itu memiliki ketahanan yang kalau misalnya kita gunakan untuk makanan kering itu bisa sampai lebih lama, bisa sampai 10 kali pemakaian gitu. Kalau misalnya kita gunakan untuk makanan panas atau yang berkuah gitu, itu 2-3 kali gitu Mbak. Memang sih masih disposable dan saat ini kami fokusnya untuk menggunakan si pelepah pinang ini alami tanpa campuran apapun gitu. Mungkin ke depannya akan ada inovasi-inovasi gitu ya untuk memaksimalkan dari fungsi si pelepah pinang ini sehingga bisa digunakan berulang kali atau reusable gitu Mbak. Baik. Kemudian saya bacakan juga ini. Saya lupa, ini sih piring pelepah pinangnya ini bisa dimasukkan di microwave. Jadi tahan panas sampai 200 derajat Celcius itu kelebihannya. Kalau misalnya kita pakai yang piring plastik yang biasanya itu pada umumnya kan bahannya itu polietilene ya. Itu nggak bisa dimasukin di microwave gitu. Oke, menarik, menarik. Jadi ternyata untuk pemakaian microwave masih bisa gitu ya. Baik, kemudian saya izin bacakan lagi nih Mbak Ika. Ini ada dari, oke. Sudah dijelaskan belum ya Mbak, ada pertanyaan dari Mbak Desma ini. Saya mau tanya untuk satu lembar pelepah pinang yang terjatuh itu bisa menjadikan berapa buah piring yang, ya bisa menjadi berapa buah piring nih Mbak? Kalau untuk satu lembar pelepah pinang itu bisa jadi sampai, bisa jadi 3 sampai 4, 4 lembar piring enggak? Jadi kalau punya kebetulan dapat yang lebar gitu ya, itu bisa sampai 3 atau 4 piring. Kemudian sisa-sisanya itu bisa kita gunakan untuk peralatan makan lainnya seperti sinedog atau garpu gitu. Kalau saya nggak salah ini produknya Greeny ini kan ada juga yang selain piring kemudian yang kemasan takeaway, ini katanya bisa untuk sustainable furniture atau apa itu istilahnya Mbak Ika? Terus bisa dijelaskan nggak apa aja itu? Ya baik Mbak, jadi kami memanfaatkan, tidak hanya memanfaatkan si lembaran pelepah pinang itu untuk dijadikan wadah makanan, kami juga memanfaatkan sisa-sisa dari pembuatan wadah makanan itu kan ada yang, kalau misalnya satu lembar pelepah pinang itu jadi 4 piring pasti ada sisa-sisa pinggirannya yang kita tidak gunakan pada saat mencetak si wadah makan itu kita haluskan gitu menggunakan mesin pencacah seperti mesin pencacah kayu yang kemudian itu nanti kami gunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan furniture gitu Mbak furniture yang sustainable furniture gitu ya, maksudnya mebel yang lebih berkelanjutan karena emang sumbernya itu dari limbah gitu Mbak nah untuk saat ini kami memproduksi si apa, sisa-sisa dari pelepah pinang wadah makan itu menjadi papan serat yang mana papan serat itu bisa kita fungsikan untuk furniture seperti ambalan kemudian lemari, rak, dan juga tatakan gelas kalau misalnya, sebenarnya yang serpihan-serpihan pelepah pinang itu bisa saja difungsikan kembali untuk wadah makanan hanya saja pada saat pembuatannya itu kan ada material yang ditambahkan yaitu si perekatnya itu karena itu yang kami hindari untuk apabila digunakan sebagai wadah makan karena akan bersentuhan langsung dengan makanan gitu berarti bisa dibilang apa namanya, food grade juga ya ini ya, pelepah pinang ini ya iya, pelepah pinang ini igienis gitu, dia bisa langsung bersentuhan dengan makanan kan karena pada saat proses pembuatannya itu kami memilih gitu jadi kita pilih-pilih lagi pelepah pinang yang memang baru jatuh itu langsung kita treatment, kita cuci, kita jemur, kemudian kita proses gitu kalau misalnya ada pelepah pinang yang jatuhnya sudah lama, kemudian ada berjamur itu kita bersihkan, kemudian kita langsung gunakan sebagai bahan baku si furniture tadi jadi kita tidak gunakan sebagai si wadah makanan itu oke, oke baik ini saya bacakan lagi nih, ada dari Ibu Sita untuk mesin yang tadi dipaparkan di pemaparannya Mbak Ika apakah bisa mudah didapat? dan bagaimana dengan kapasitas mesin seperti listrik dan lain-lain? terima kasih atas pertanyaannya Ibu Sita ya untuk mesinnya sendiri itu kami mendesain sendiri Bu jadi itu mengapa kita satu mesin itu bisa bisa menghasilkan empat rongga tadi untuk empat cetakan mau empat cetakan yang sama atau empat cetakan yang berbeda untuk bentuk-bentuk alat makan itu kami mendesain sendiri sehingga biaya untuk peralatannya itu pun bisa diminimalisir gitu kan untuk listrik sendiri itu sama dengan peralatan pada umumnya jadi kami untuk listrik kami hitung daripada saat kami pertama kali memproduksi yaitu di bulan Agustus sampai saat ini tuh nggak terlalu banyak gitu untuk kebutuhan listriknya gitu jadi ya bisa dibilang dalam satu bulan itu 100-200 ribu untuk satu alat itu gitu cukup terjangkau berarti ya Mbak Ika ya terjangkau gitu karena kan kami masih menggunakannya manual untuk hidroliknya itu ada pertanyaan lagi nih mau tanya untuk proses produksi ada kendala nggak Mbak Ika untuk proses produksi saat ini belum belum ada kendala karena kan mungkin kendalanya pada saat si maintenance alatnya aja sih gitu karena setiap hari digunakan itu aja kalau untuk proses produksi sehingga paling yang paling yang paling menghambat adalah bahan baku pelepah pinang ini kan alami ya gitu sehingga faktor-faktor lingkungan seperti cuaca itu sangat mempengaruhi kalau misalnya kita pada saat musim hujan itu memang pelepah pinang yang kami dapatkan itu sedikit sehingga pada saat musim kemarau itu memang harus ada suplai bahan baku yang banyak itu aja sih proses produksi ini berapa lama Mbak Ika? untuk menghasilkan satu piring atau bagaimana? sampai jadi piring gitu berapa lama? untuk proses produksinya sendiri itu kalau misalnya kan kita awal dari dari pencarian pelepah pinang terlebih dahulu nah dalam satu hari itu pasti aja didapatkan satu lembar pelepah pinang karena yang kami gunakan itu kebetulan kami ada dari yang komunitas Bank Sampah Sari Mulia itu di daerah Tangrang Selatan itu setiap harinya ada aja pelepah pinang yang didapat gitu kan jadi memang tidak cuma satu pohon pinang aja gitu kan ada banyaknya karena satu pohon pinang itu mereka menjatuhkan satu lembar pinang nah itu setiap hari kita produksi gitu kan nah dari kita mengambil pohon pinang kemudian kita bersihkan kita jemur itu dua hari kemudian pada proses mulai proses produksi dengan alat itu satu hari bisa seratus lembar eh seratus sebuah piring gitu ya oke yang memang lama itu adalah proses treatmentnya jadi bisa sampai dua hari oke oke baik ya next question Pak Soni Iskandar apakah ada persyaratan pelepah pinang dapat dipres jadi mungkin mana yang bisa dipres mana yang gak bisa dipres gitu ya apakah ada persyaratannya kemudian berapakah harga mesin kayaknya kalau Mbak Ika tadi sudah menjelaskan ini dirancang sendiri gitu ya sesuai dengan customize dengan desain sendiri gitu ya kemudian apakah molding cetak presnya dapat diubah-ubah sesuai desain produk tertentu silahkan Mbak Ika oke baik terima kasih atas pertanyaannya Pak Soni untuk persyaratan pelepah pinang yang bisa dipres itu dalam keadaan 90% jadi kadar airnya itu 90% hilang gitu kan karena kalau misalnya kita pres terlalu kering itu akan retak gitu jadi kalau misalnya kita pres yang terlalu basah itu akan lunak jadi lapisannya itu lunak gitu karena kan sebenarnya si keunikan dari pelepah pinang itu pada saat dipres pelepah pinang ini memberikan sifat waterproof nah waterproofnya itu dihasilkan dari si kutikula yang ada di pelepah pinang itu jadi pelepah pinang ini memiliki kutikula yang mana kutikula kita tahu kan yang kalau misalnya di tubuh kita itu ada di kuku nah ini kan waterproof sifatnya nah si pelepah pinang itu unik dia punya kutikula sehingga pada saat dipres yaitu kadar airnya dikurangi lapisannya itu akan mengkilat gitu seperti kayu yang habis diresin gitu kan nah untuk harga mesinnya sendiri untuk harga mesin yang kalau misalnya mesin seperti yang kami punya itu di pasaran itu biasanya harganya 100 juta Mbak Pak Tony 100 juta biasanya harga pasarannya untuk mesin seperti itu tapi karena kami mendesain sendiri dan memproduksinya sendiri kami bisa menurunkan costnya itu sampai 80% nya wow 80% Mbak iya luar biasa luar biasa loh untuk moldingnya itu bisa diubah-ubah gitu jadi sesuai dengan kalau misalnya kita pengen produksi itu kan ada 4 rongga ya jadi 2 rongga terisi piring dan si molding take away itu kemudian 2 rongga lagi itu masih kosong nah itu bisa kita ubah-ubah gitu kan sebenarnya yang 2 tadi juga bisa kita ubah-ubah sesuai dengan sesuai dengan permintaan nanti customer mau produknya seperti apa gitu kalau misalnya kita bisa produksi dan kita sanggupi kita produksi gitu Mbak yang saat ini ada ini selain yang ini ini keunikan juga dari piring pelepah pinang ini juga seratnya gak ada yang sama ya karena dia alami kan jadi seratnya beda-beda karena pelepah pinang ini natural sehingga kita gak bisa gak bisa memprediksi oh aku maunya yang atau saya maunya yang polos aja gitu saya maunya yang bermotif aja gitu karena dia natural sehingga ya yang apa yang kita dapatkan di alam itu yang ada gitu bener-bener jadi ini salah satu keunikannya Bapak Ibu kemudian kalau dari yang sudah diproduksi sendiri diproduksi sendiri oleh Greeny saat ini ini hanya satu jenis satu tipe satu ukuran atau ada berapa nih Mbak untuk piringnya saja kalau untuk piring itu ada bermacam ukuran kalau yang saat ini udah rilis di pasar itu yang satu ukuran yang Mbak Dewi pegang itu itu ukurannya diameternya 20 cm kemudian tingginya itu sekitar 7 cm gitu jadi itu piring bisa untuk makanan berkuah gitu Mbak kalau untuk take away-nya kebetulan saya lagi di kantor kantor yang satu lagi gitu jadi banyak lah kantornya saya gak gak punya prototip menarik tuh yang kemasan bisa take away itu ya itu harus penting banget sih karena bener-bener untuk menggantikan plastik plastik ataupun styrofoam yang selama ini banyak dipakai orang ya gitu nah oke kita lanjut baca dulu nih Mbak untuk pertanyaan yang berikutnya dari ini Mas Ali Ali Fivito Ali Fivito ya respect dan salut banget sama inovasi yang Kak Ika buat nih saya bertanya apakah ada efek samping dari penggunaan limbah pelepah pinang sebagai wadah kedua apakah ada uji kelayakan bagi suatu inovasi wadah gimana Mbak oke baik saya langsung jawab ya Mbak ya terima kasih sebelumnya Pak Ali Fivito jadi efek samping dari penggunaan limbah pelepah pinang ini belum ada untuk saat ini sebenarnya inovasi dari pelepah pinang itu sebenarnya udah ada udah ada lama kalau misalnya kita tahu di di India dan di Malaysia itu udah sampai produksi besar mereka sudah sudah memiliki manufakturing gitu ya yang bisa memproduksi sampai ribuan puluhan ribu gitu untuk si produk-produk pelepah pinang ini nah karena produk pelepah pinang ini dari limbah tadi yang yang mana kita hanya menunggu si pelepah pinangnya itu jatuh dari pohonnya sehingga tidak memiliki efek samping dari si untuk lingkungan ya karena kita tidak tidak harus menebang si pohon pinang atau membuka lahan perkebunan untuk perkebunan pinang gitu kan hanya untuk menggunakan si pelepahnya saja itu kemudian yang kedua uji kelayakan bagi suatu inovasi wadah sebenarnya saya itu bekerja di salah satu lembaga ilmu pengetahuan di Indonesia yaitu LIPI nah di LIPI sendiri saya juga melakukan suatu penelitian yaitu tentang wadah juga yang biodegradable gitu tetapi dari limbah limbah industri tapioca nah itu memang ada uji kelayakan suatu inovasi itu kalau misalnya digunakan sebagai wadah makanan ya karena kan akan bersentuhan langsung dengan makanan atau digunakan sebagai apa primary gitu kan primary packaging jadi langsung bersentuhan dengan makanan itu memang ada uji kelayakannya gitu nah kalau untuk si pelepah pinang ini sebenarnya kan sama aja kayak si daun pisang kemudian daun jati yang kita gunakan sebagai alas makan itu karena dia dari alam dan melalui proses yang kita tadi ada proses pencucian kemudian ada proses diberikan panas dan sebelum si produk wadah makan ini sampai ke customer kami juga mensterilisasinya menggunakan UVC sehingga apa sehingga higienis gitu untuk si produk produk pelepah pinang ini dijadikan ladah makan gitu baik ya karena ini alami kalau yang di Malaysia dan India barangkali karena sudah sudah sampai manufakturing seharusnya mereka juga sudah punya ini ya ada uji kelayakannya gitu ya ya ada uji kelayakannya pasti ada nah baik next untuk pertanyaan dari Pak Andika Permana apakah ada pemilahan dalam pemakaian pelepah pinang tersebut tadi saya pikir Mbak Ika sudah jelaskan juga ya kalau misalnya yang baru jatuh itu bisa langsung digunakan kalau misalnya yang sudah lama jatuh sudah gak berjamur itu mungkin langsung bisa dipakai untuk furniture gitu ya Mbak ya dan bagaimana dampak positif dari produk tersebut baik saat pemakaian atau setelah pemakaian silahkan Mbak Ika untuk menambahkan oke baik terima kasih Pak Andika atas pertanyaannya untuk yang pertanyaan pertama tadi sudah dijawab mengenai pemilahan dan treatment jadi sebelum pelepah pinang itu digunakan melalui proses pemilahan terlebih dahulu kemudian dampak positif dari produk ini sebenarnya karena produk ini produk pelepah pinang itu tidak tidak apa tidak perlu menebang pohon sehingga memiliki dampak positif kepada lingkungan kita lebih berkelanjutan jadi si pohon itu tetap hidup walaupun ada bagiannya yang kita gunakan yang mana bagian itu sudah menjadi limbah karena di lepas gitu saja ya dijatuhkan dari si pohon itu gitu kemudian setelah pemakaiannya pun berdampak lagi kepada lingkungan yaitu untuk mengurangi penggunaan produk-produk plastik sekali pakai yang biasanya kita temui di pasaran gitu nah itu sih dan untuk dampak sosialnya itu petani pohon pinang di Indonesia itu banyak kan dari jumlah atau luas hutan pinang yang pada saat presentasi kami paparkan itu itu petani pohonnya itu banyak gitu nah biasanya petani pohon pinang itu kan hanya menjual hasil dari pohon pinangnya itu berupa buahnya gitu yang bisa dijadikan sebagai untuk kosmetik atau obat-obatan gitu ini mereka bisa menjual si limbah pelepah pinangnya itu untuk dijadikan produk wadah makanan gitu jadi selain berdampak secara lingkungan itu berdampak juga secara sosial ekonomi untuk meningkatkan ekonomi dari si petani itu gitu Pak oke thank you Mbak Ika nah ini juga ada pertanyaan untuk peralatan makanannya apakah aman dari lumut atau jamur kalau basah nah ini gimana nih Mbak Ika oke untuk peralatan makannya itu kalau untuk pelepah pinang ini memang kalau misalnya kita mau gunakan berulang kali gitu 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 karena kan memang diproduksinya sebagai produk yang disposable gitu kan yang hanya bisa digunakan 2-3 kali untuk makanan basah gitu untuk penyimpanannya sendiri itu memang harus di tempat kering gitu karena sifat alami dari si bahan yang kayu ini ya yang tadi selulosa itu kalau misalnya kayu pun sendiri itu kan sama gitu kalau misalnya dia nggak dilapisi resin gitu pasti akan menyerap kelembapan yang ada di lingkungan sekitar kita sehingga sehingga apa muncul jamur di produk itu nah itu pun sama dengan si pelepah pinang ini karena kita alami tidak menggunakan campuran apapun yang digunakan sebagai wadah makanan ini kalau misalnya kita simpan di tempat yang kelembapannya tinggi itu akan menyerap kelembapan tersebut sehingga menimbulkan jamur gitu maka dari itu kita simpan penyimpanannya pun harus di tempat kering gitu setelah ini sebenarnya produk pelepah pinang ini bisa kita cuci gitu kan tetapi setelah dicuci itu harus kita simpan dengan kondisi yang benar-benar kering kalau misalnya kita mau gunakan kembali gitu kalau misalnya kita nggak mau repot nggak mau digunakan kembali yaudah nggak apa-apa dijadiin kompos aja gitu karena si pelepah pinang ini itu bisa terurai secara alami di di lingkungan kita itu selama 60 hari gitu Mbak jadi artinya pun kalau kita buang buang sembarangan tuh maksudnya ya dibuang gitu aja di tanah gitu tidak mencemari tanah berarti ya iya malah bisa menjadi kompos buat tanaman di kebun kita gitu ya Mbak Ika oke ya ada lagi Bu Widia yang bertanya bahan baku diperoleh dari mana saja Mbak dan proses mendapatkan bahan bakunya itu bagaimana nah saya juga ingin bertanya nih Mbak Ika dari proses produksi green ini sendiri itu saat ini ya sampai dengan pertanyaan Bu Widia ya ada dari beberapa tempat kah atau kemudian apakah ada mungkin menggunakan pemberdayaan masyarakat dari apa lingkungan sekitar atau masih di produksi sendiri nih karena skala terbatas gimana Mbak? terima kasih Bu Widia atas pertanyaannya dan Mbak Dewi jadi untuk saat ini kami usianya itu kan baru sekitar 7 bulan ya 7 bulan dari bulan Juli itu untuk produksi sendiri dan untuk sumber bahan bakunya itu kami ada 2 2 sumber bahan baku yang pertama adalah dari Tangerang Selatan yang komunitas binaan kami yang di Sari Mulia itu kemudian yang kedua kami kerjasama dengan komunitas yang ada di Jambi yang mana kita ketahui Jambi itu kan luas hutan pinangnya itu lebih 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 apa lebih luas dibandingkan dengan daerah yang lain gitu jadi kami kerjasama juga dengan Jambi untuk suplai bahan baku selain dengan komunitas binaan kami yang ada di Tangerang Selatan seperti itu nah untuk produksinya baru di satu titik yaitu di Tangerang Selatan gitu cuma hanya bahan bakunya suplainya dari 2 daerah gitu oke jadi sudah ada pemberdayaan komunitas juga ya Mbak dari 2 tempat tersebut ya kemudian yang penggunaan bangsa hamtah tadi silahkan silahkan karena kami Greeny itu fokusnya di usaha sosial jadi kami tidak hanya fokus pada isu lingkungan tapi juga isu sosial gitu kan sosial planner lah ya kita ini sosial planner bukan kita Mbak Ika maksudnya oke kemudian next mana lagi nih izin bertanya Pak Edianto ini apakah memang mau fokuskan pada pelepah pinang atau Mbak Ika punya bahan lain nih oke baik terima kasih Pak Edianto atas pertanyaannya untuk saat ini kami produksinya baru menggunakan pelepah pinang gitu kan tapi untuk kedepannya itu akan banyak gitu bahan baku yang kami gunakan tapi kembali lagi karena kami ingin fokusnya itu pada pemanfaatan limbah gitu kan dari tadi kenapa limbah gitu karena kami ingin produk kami itu memberikan suatu inovasi tapi untuk kehidupan yang berkelanjutan seperti yang kita ketahui untuk saat ini itu kan limbah organik bisa dibilang yang di bidang pertanian kemudian perkebunan yang bidang kemudian limbah hutan hasil hutan non kayu seperti pinang ini seperti pelepah pinang ini kan sebenarnya merupakan hasil hutan non kayu gitu kan nah ini kita fokusnya di limbah jadi yang kita tahu untuk saat ini kan tidak banyak pelaku-pelaku yang fokus pada pengolahan limbah ini untuk dijadikan produk seperti alat makan ataupun yang sustainable furniture itu gitu untuk saat ini kita fokusnya ke pelepah pinang gitu tapi untuk kedepannya kita akan mencoba inovasi dari limbah lainnya gitu yang tadi sebagai highlightnya adalah si limbah itu seperti pelepah pinang itu memiliki kandungan kalau misalnya kita lihat dari sisi secara secara saintisnya itu kan selulosa ya nah kata kuncinya itu ada di sini ada di serat gitu kan apapun limbahnya kalau misalnya limbah itu mengandung serat itu bisa kita gunakan sebagai peralatan makan atau furniture itu gitu Mbak oke oke menarik ini ya untuk detail dari produk pelupah pinang sendiri nah Pak Sony Iskandar juga menanyakan apakah sudah dicoba untuk disablon untuk brand merk oh kalau ada yang ingin customize nih gimana Mbak Ika oke kalau untuk saat ini itu belum dicoba untuk disablon gitu Mbak Pak karena kami kan peruntukannya untuk alat makan ya gitu disablon itu biasanya pasti di bagian dalamnya atau di inernya gitu kan jarang yang ada piring disablon di bagian belakangnya gitu karena nggak akan dilihat gitu kan tapi kalau misalnya untuk furniture untuk apa untuk hiasan apa souvenir gitu piring ini kita sudah coba untuk melukis di di apa bagian dalamnya gitu jadi kalau misalnya untuk peruntukan souvenir itu bisa kita lukis gitu kan seperti itu Mbak jadi si pelupah pinangnya itu sebenarnya fleksibel kita bisa melukis melukis menggunakan pulpen atau pensil atau kalau misalnya lebih lebih ahli lagi menggunakan kuas gitu di apa lembaran pelepah pinangnya itu seperti itu tapi kalau misalnya untuk yang souvenir untuk yang souvenir tadi yang misalnya dilukis digambar seperti itu itu apakah masih aman untuk digunakan untuk makanan atau udah kalau udah untuk souvenir karena sudah ditambah dengan lukisan jadi nggak boleh lagi buat kemasan gimana nih? kalau kami tidak merekomendasikannya karena kalau misalnya untuk digunakan sebagai wadah makanan karena ini kan yang langsung bersentuhan dengan makanan ya sehingga harus digunakan juga atau dicari tinta atau bahan-bahan yang memang food grade dan tidak menimbulkan apa sih migrasi ke makanan itu reaksi lah ya oke baik nah ada pertanyaan juga dari Mbak Desma untuk pemasaran produknya Greeny ini udah sampai kemana aja nih Mbak? Halo untuk pemasaran produk Greeny ini kami selama ini kami jualnya secara online gitu karena pandemik ini dan kami kami apa baru rilis di memang pada saat-saat pandemik gitu bulan Juli gitu kami jualnya online ada di Tokopedia dan melalui Instagram itu yang langsung direct ke WhatsApp bisnis kami gitu kan untuk saat ini pemasarannya sudah sampai ke Australia gitu sampai kemana Mbak sorry terputus Australia Australia jadi bulan lalu Januari itu kita sudah kirim sampel ke Australia wah keren nih masa orang luar aja mau mengakui terus kita bangsa sendiri nggak mau mengakui gitu ya ini inovasinya keren banget nih kita punya alternatif baru sekarang ya untuk kemasan pengganti plastik oke ada pertanyaan next dari Ibu Ifnalia Ibu Ifnalia Rahayu bagaimana dengan pelepah pisang Mbak Ika pernah mencoba nggak nih untuk pelepah pisang apakah bisa dimanfaatkan atau tidak kalau untuk pelepah pisang itu sebenarnya udah ada yang memanfaatkan sebagai wadah makan seperti pelepah pinang itu jadi pelepah pisang bisa dimanfaatkan gitu salah satu contoh negara yang sudah memanfaatkan itu adalah India jadi India itu sudah sampai ke pedagang kaki limanya yang menggunakan wadah makan pelepah pisang itu sebagai wadah makannya mereka gitu jadi mereka tidak menggunakan plastik tapi menggunakan pelepah pisang itu yang sudah dicetak jadi bentuk piring piring gitu ya untuk Indonesia sendiri itu untuk saat ini belum ada tapi kalau misalnya untuk daun jati itu Indonesia sudah ada inovasi yang mengubah daun jati itu menjadi produk seperti piring gitu kalau misalnya Mbak Ifnal mau custom pelepah pisang dijadikan piring itu bisa aja sih sementara kalau di Indonesia ika nih maksudnya halo maksudnya bisa lewat Mbak Ika Mbak Ika bisa bikinkan juga untuk yang pelepah pisang gitu oh oke kira-kira perbedaannya apa Mbak antara pelepah pisang sama pelepah pinang kayaknya pelepah pisang lebih banyak mengandung air ya iya nah perbedaannya itu adalah pada saat untuk mentreatmentnya itu memang harus cepat gitu karena kandungan air dari pelepah pisang itu lebih banyak daripada pelepah pinang gitu kan jadi kalau misalnya kita terlalu lama untuk menjemur itu cepat teroksidasi gitu kan warnanya di situ disitulah challenge-nya kalau misalnya menggunakan pelepah pisang iya karena terlalu banyak mengandung air sehingga kalau terlambat terlambat memproses lebih cepat teroksidasi gitu ya sehingga warnanya menjadi tidak menarik nah kalau pelepah pinang ini sendiri ini pertanyaan saya aja sih pelepah pinang sendiri ini apakah yang bisa digunakan hanya yang kering saja atau kalau yang masih muda itu bisa gak sih Mbak? kalau yang sebenarnya untuk pohon pinang itu kan banyak jenisnya ya ada yang kalau misalnya kita tahu yang atasnya itu ada apa sih kayak kayak apa yang muncul ke atas gitu kan saya kurang tahu jenis-jenisnya itu tapi memang banyak beragam gitu untuk jenis pelepah pinang gitu kan nah untuk pohon pinangnya untuk pelepah pinangnya itu sebenarnya dari pelepah pinang itu bisa digunakan untuk alat makan jadi berbagai macam berbagai jenis si pohon pinang itu kan menghasilkan pelepah pinang nah pelepah pinangnya itu bisa digunakan kita ubah menjadi alat makan itu hanya saja perbedaannya nanti ada yang kalau misalnya di piring yang Mbak Dewi punya itu bisa dilihat dari perbedaannya itu ada yang tebal ada yang tipis gitu nah itu adalah dari sumbernya berbeda gitu kan bukan dari satu pohon yang sama tapi beda jenis pohon gitu perbedaannya disini aja baru melatih ini Mbak ada yang agak tebal ada yang agak tipis gitu ya dan untuk di daerah di setiap daerah itu pelepah pinang yang dihasilkan itu berbeda-beda kalau misalnya di tanggerang selatan itu mayoritas memang menghasilkan motif motif yang misalnya ada yang coklat-coklat gitu kan kalau di daerah Sumatera khususnya di Jambi itu banyak yang polos, putih gitu oh gitu baru tahu tapi sebenarnya mau pohon pinang jenis apapun itu tetap bisa digunakan gitu ya Mbak untuk membuat wadah ini ya iya betul Mbak oke 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 nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Nurjani fasilitator kampung yang mendampingi BUMDES nah saya sangat tertarik sekali dengan inovasi Mbak Ika ini apakah hanya sebatas pelepah pinang saja yang dapat menggantikan wadah makanan atau adakah produk alamin lain yang bisa kita kembangkan tadi Mbak Ika sudah sebutkan ya ada jati gitu ya ada piring rotan gitu ya ada pisang juga yang saat ini di Indonesia masih belum dibuatkan piringnya gitu ya tapi kalau daun sebagai alas makan sih sudah banyak gitu ya tapi kalau saya lihat kalau produk rotan apa namanya sih piring rotan itu kan bolong-bolong ya jadi kita masih tetap harus pakai alas kertasnya lagi nih gitu nah ada tambahan nggak Mbak untuk menambahkan jawaban Pak Murjani? kalau untuk saya pribadi itu lebih prefer ke ke produk yang seperti pelepah pinang gitu kan dibandingin kalau misalnya daun jati itu dijadikan piring karena kalau misalnya nanti sudah berkembang pasti produksinya itu akan semakin banyak sedangkan untuk mendapatkan si daun jati itu kita harus memetik dari pohonnya kan yang kita tahu si daun itu merupakan organ vital dari pohon itu yang dimana terjadi fotositesis di situ kan itulah alasan mengapa Greeny itu menggunakan si pelepah pinang ini gitu karena kita tidak perlu menebang pohon dan pelepah pinang ini memang sudah tidak digunakan kembali dan tidak berfungsi untuk si pohon itu gitu Mbak kalau misalnya untuk mencari resources yang lain itu bisa menggunakan limbah yang lain contohnya serabut kelapa gitu atau yang tadi serabut kelapa itu bisa kita cetak juga dijadikan bentuk seperti piring atau ampas tebu atau kulit jagung gitu sesuatu yang tadi Mbak Ivna ya kalau nggak salah itu kan bilang pelepah pisang gitu seperti itu jadi intinya seperti yang Mbak Ika bilang tadi ya semua yang berserat bisa dijadikan wadah gitu ya iya betul oke 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 ayo Pak Murjani nih bantu apa inovator Indonesia nih ya untuk bisa bisa mengembangkan inovasinya lebih baik bisa scale up ini kan apa fasilitator kampung yang mendampingi BUMDES nih nah ini bisa bisa juga nanti boleh diskusi lebih lanjut ke saya ini saya siap siap nomor WhatsApp saya di kolom ini ya WhatsApp atau mungkin ada IG nya Mbak atau apa Facebook atau apapun yang bisa dihubungi dengan mudah oleh Bapak Ibu sekalian nih teman-teman kita sekalian ya ini ini juga ya salah satu salah satu hal yang membuat kami dari Inotek tertarik untuk melakukan pembinaan pendampingan sebenarnya pendampingan ya lebih kepada pendampingan kepada Greeny karena produk ini unik inovatif kemudian juga ini tepat guna sekali kalau kami pikir ya teknologi tepat guna sekali gitu bisa digunakan untuk bahkan semua kalangan lah gak hanya kalangan tertentu tapi kita kan sama-sama sedang mencoba mencari alternatif mengganti plastik nih karena kalau kita lihat nih kita belanja ke minimarket sekarang juga udah gak boleh pakai plastik gitu jadi kita memang harus sama-sama sama-sama apa ya sama-sama berusaha untuk mengurangi sampah plastik karena di dunia ya khususnya di Indonesia memang sampah plastik ini udah terlalu menggunung lah sehingga memberikan apa memberikan dampak buruk bagi lingkungan di sekitar kita sudah di chat ya Mbak Ika sudah ada di kolom chat nah sudah ada di kolom chat ada nomornya Mbak Ika ada IGnya ada emailnya nah lengkap di situ silahkan Bapak Ibu yang mau apa mau chat mau diskusi mau apapun silahkan dengan Mbak Ika langsung kemudian ini masih ada tiga pertanyaan lagi so far dari novembrianto dapat disimpan untuk berapa lama Mbak ini bener-bener tidak menyerap air kah mudah terbakar kah oh banyak nih pertanyaannya setelah dipakai setelah dipakai setelah dipakai apa langsung bisa dikubur dalam tanah atau gimana untuk degredablenya tadi sudah dijelaskan ya kayaknya apakah harus di dikubur nih Mbak ditanam atau misalnya kita buang ke tanah begitu aja aman gimana nih Mbak banyak nih dapat disimpan untuk berapa lama itu terima kasih sebelumnya Pak terima kasih sebelumnya Pak novembrianto atas pertanyaannya kalau untuk pelepah pinang ini itu dapat disimpan berapa lama itu tergantung dari pemakaian kita gitu kan karena memang fungsinya itu disposable gitu sehingga itu balik lagi ke kita cara merawatnya cara pakaiannya itu seperti apa gitu kalau misalnya untuk makanan kering itu setelah digunakan dilap gitu saja itu bisa bisa tahan seperti piring rotan pada umumnya gitu kalau misalnya untuk makanan berkuah itu kan atau makanan yang berwarna seperti kecap itu pasti berbekas di pelepah pinangnya itu jadi harus dicuci bersih kemudian dijemur kering lalu disimpan gitu nah kalau untuk ini tidak benar-benar menyerap air gitu oh dia sebenarnya karena Halo Mbak Ika Mbak Ika sepertinya agak nge-lag Mbak Ika Mbak Ika internetnya unstable Mbak terputus Halo Mbak Ika ya ya sambil menunggu Mbak Ika untuk kembali bersama kita oke ya sepertinya terputus kita menunggu Mbak Ika untuk bisa masuk lagi nih Bapak Ibu sekalian sambil menunggu kami sudah mengirimkan link untuk absensi dan termasuk evaluasi juga disitu jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi lembar evaluasi yang sekaligus untuk absensi juga disitu jadi kami mengetahui sebagai bahan evaluasi juga bagi kami untuk mengetahui apakah materi yang kami sampaikan ini kiranya memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian atau mungkin bahkan ada ide-ide untuk tema Inotok yang berikutnya yang bisa memberikan wawasan buat kita semua disitu itu juga bisa diisi di lembar evaluasi tersebut sudah ada linknya di WhatsApp silahkan di isi Mbak Ika mohon maaf sudah kembali kah maaf maaf tadi saya kaget tiba-tiba kok iya sudah terputus maaf ya Bapak Ibu silahkan masih ingat masih ingat pertanyaannya atau mau saya bacakan lagi pertanyaan dari Pak Novem Novem Prianto yaitu itu karena kah setelah setelah kandungan airnya tadi itu hilang pada saat proses diberi tekanan dan panas itu kemudian si pelepah pinang ini pepon produk alat makan pelepah pinang ini menjadi waterproof gitu kan tapi kalau misalnya pada saat pencucian gitu kita terlalu bersemangat mencucinya itu itu bisa memberikan kerusakan di lapisannya jadi semakin jadi lunak gitu kan tapi kalau misalnya pada umumnya si produk ini tidak menyerap apa kalau misalnya makan itu nggak menyerap airnya gitu terus kalau mudah terbakar jelas mudah terbakar Pak karena ini kan organik ya gitu sama halnya dengan kayu ya alami gitu jadi mudah terbakar gitu kalau misalnya apa kalau misalnya kita berikan sifat-sifat lainnya untuk inovasi selanjutnya itu mungkin bisa kita pertimbangkan gitu kemudian setelah dipakai apa langsung bisa dikubur dalam tanah atau itu kita buang aja sebenernya nggak apa-apa sih Pak karena kan dia sama halnya dengan apa sih produk-produk seperti produk-produk organik atau natural seperti tadi itu daun pisah atau kalau misalnya kayu gitu kan bambu itu besek bambu gitu itu jadi bisa dibuang gitu aja di tanah gitu oke tidak harus dikubur harus dikubur harus dikubur ya paling kalau dibuang di atas tanah aja paling nggak enak di pandangan mata aja karena kotor gitu ya atau kalau misalnya ini bisa dimanfaatkan lagi setelah tidak layak dipakai si piring pelepah pinang ini bisa dipotong-potong kemudian serpihannya itu bisa dijadikan apa support untuk tanaman itu kalau misalnya kan ada sekam padi ya biasanya nah itu kita gunakan si serpian pelepah pinang gitu oh gitu jadi fungsinya bisa sama juga dengan sekam padi gitu ya Mbak ya iya iya berarti nanti Bapak Ibu kalau yang punya sudah punya ini juga mungkin jangan terlalu semangat mencucinya pakai sikat besi gitu nanti sobek dong oke next kita masih ada berapa pertanyaan disini oke Pak Nafimrianto sudah mana masih nambah lagi ternyata nah baik Alhamdulillah masih banyak yang bersemangat nih untuk nanya-nanya sama bersemangat dan penasaran tadi present tinggal dua sekarang Alhamdulillah bertambah lagi berarti Bapak Ibu saya harus minta izin menambah waktu nih ya dari jadwal kita yang harus satu setengah jam jadi nambah nih Baika ada jadwal lain gak Mbak atau kita masih bisa diskusi disini enggak enggak saya itu waktunya untuk diskusi kita bersama hari ini mantap sekaligus memberikan edukasi buat kita semua disini mengenai bagaimana cara reduce of plastik tadi ya oke ini dari Pak Soni Iskandar bertanya kembali TRL dan MRLnya sudah tahap berapa bagaimana tahap komersialisasinya dan terserap kemana saja ya tadi mengenai harga jual bersaing tadi sudah terjawab mohon maaf boleh tahu TRL dan MRL yang dimaksud itu apa TRL ini kalau gak salah tingkatan ini ya kayak misalnya kan tingkat tahapan inovasi ya kalau misalnya semacam kayak apa sih TKT gitu ya TKT saya kurang paham nih Mbak kalau TRL setahu saya TKT itu tingkat kesiapan teknologinya seperti itu ada yang tahapan masih di ide berarti dia TRL 1 ada yang TRL 2 berarti sudah sampai tahap berapa gitu kalau untuk produk ini kita sudah komersialisasi dari bulan Agustus sampai saat ini sudah hampir seribu pieces terjual gitu Alhamdulillah Alhamdulillah oke jadi sudah sudah tahap komersialisasi ya jadi bukan baru tahap apa sudah tahap komersialisasi sudah masuk ke pasaran lah kalau untuk yang furniture masih saat ini masih ke tahap MPV ya untuk si apa furniture yang tadi dari serpihan pelepah pinang dari wadah makan itu kalau untuk wadah makan piring itu sudah komersialisasi Pak oke semoga menjawab ya Pak Soni dari Mbak Ika pertanyaan apa jawaban dari Mbak Ika ini Pak Murjani menyampaikan WA dan IG-nya silahkan boleh mungkin mengkontak langsung ke Mbak Ika mungkin nanti bisa dijawab oleh Mbak Ika Pak Murjani kemudian ada dari ini Bu Ifna bertanya kembali nih materinya sangat menarik sekali saya ingin bertanya lagi Mbak Ika apakah pelepah pinang ini bisa digunakan untuk makanan yang sudah terjawab ya makanan atau dijadikan sebagai bungkus itu sampai derajat panas berapa gitu yang aman kalau untuk untuk makanan berkuah itu bisa digunakan itu bisa digunakan gitu kalau misalnya untuk makanan yang dibungkus itu bisa menggunakan yang produk wadah makan yang box tadi itu gitu kalau untuk panasnya itu kan tadi karena pelepah pinang ini bisa kita gunakan langsung di microwave itu sampai 200 derajat celsius gitu jadi untuk makanan berkuah panas itu masih bisa mbak oh gitu jadi kalau saya makan nasi pakai sop panas-panas masih bisa ya Mbak ya pakai menggunakan ini ya masih bisa mantap mantap lah tapi tadi kalau saya nggak salah Mbak Ika menyatakan kalau misalnya terus-menerus dipakai untuk makanan yang panas mungkin hanya bisa 2-3 kali pakai gitu ya tapi kalau yang kering masih bisa 10 kali pakai gitu ya nah dia lama-kelamaan lama-kelamaan lapisan yang di dalam itu menjadi lunak gitu oke baik dari Ibu Widya proses pencucian bahan yang baik yang baik nih Mbak seperti apa petunjuk pencuciannya ini maksudnya pencucian si wadah makannya ya jadi pada saat wadah makannya setelah kita gunakan itu kita cuci kita kalau misalnya setelah apa setelah digunakan dengan makanan dari makanan kering gitu ya kita bisa pakai lap basah aja gitu atau tisu basah gitu di lap lap piringnya gitu kemudian disimpan kalau misalnya untuk makanan berkuah itu kita cuci menggunakan spons halus jadi cuci pakai sabun cuci piring itu bisa menggunakan spons halus gitu itu kan kita cuci tapi jangan terlalu bersemangat kayak tadi gitu sehingga jadi lapisannya apa lunak kemudian apa terkelupas gitu oh ini instagramnya Mbak Ika ya boleh dilihatin Mbak Ika biar apa kita semua tahu nih ini udah ini ini yang sudah diproduksi semua ya ya sudah share screen nah ini instagram gini jadi untuk produk ya ini terima kasih Mbak udah bantu untuk share screen jadi ini boleh dijelaskan ini ini ada yang motif-motif ini motif yang ini ya ini kan piring kemudian yang nah yang di postingan di atas itu adalah tatakan gelas nah ini ini tatakan gelas tatakan gelas dari sisa-sisa nah ini nah ini kan sisa-sisa dari serpihan-serpihan pelepah pinang sisa-sisa dari apa wadah makan tadi itu kita kita olah menjadi papan serat atau fiberboard kemudian kita cetak jadi tatakan gelas bulat seperti ini oke oke ada lagi yang bisa ditampilkan ini juga tatakan gelas ya iya Mbak itu tatakan gelas nah untuk yang ini piringnya iya yang seperti saya punya cantik sekali nah itu sudah sudah disitu juga sudah ada keterangannya tentang sifat-sifat si piring pelepah pinang ini biodegradable kemudian washable bisa dicuci kemudian compostable jadi setelah tidak kita gunakan bisa bisa kita apa jadikan kompos atau tadi jadikan untuk support dari tanaman seperti sekam padi itu oke ih unik-unik dan cantik-cantik sekali bentuknya warnanya juga karena dia alami jadi ini ya menarik gitu oke ini ada pertanyaan dari Bu Nadila izin bertanya bagaimana ciri-ciri produk alat makan dari pelepah pinang ini yang sudah tidak bisa digunakan lagi atau harus dibuang ciri-cirinya kayak apa nih Mbak Ika kemudian apakah ada perubahan warna bentuk atau yang lainnya kalau kalau untuk produk pelepah pinang setelah kita cuci itu kan ada bagian yang lunak gitu kan terkelupas itu nah itu rekomendasi dari saya sih sudah tidak bisa digunakan lagi gitu kalau misalnya memang mau menggunakan jika ibu punya micro apa oven gitu di rumah itu bisa di oven 15 menit dulu sampai dia benar-benar kering seperti kondisi awalnya gitu ya suhunya 30 sampai 45 derajat atau 50 derajat nah jadi setelah dikeringkan itu itu bisa digunakan kembali ya Mbak Ika iya bisa digunakan kembali artinya sebenarnya piring ini tidak bisa digunakan kembali itu karena ini ya apa karena pencucian yang berulang-ulang sehingga akhirnya membuat dia menjadi lebih lembut lebih lunak gitu ya lebih kemudian ada bagian yang terkelupas gitu kan kalau misalnya memang kita khawatir itu ada ada bagian dari si pelepah pinangnya ini yang termakan dari pada saat kita makan menggunakan wadah itu itu lebih baik tidak usah digunakan gitu karena menjadi lembut tadi ya jadi mudah sobek akhirnya takutnya ada ini oh oke baik baik seperti itu Bu Nadila dan ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Edianto izin kembali Mbak Ika kalau tidak salah dari tadi berawal dari Aceh apakah peluang-peluang di Aceh kurang atau tidak seperti di Jambi oke itu sebenarnya bukan berawal dari Aceh jadi beberapa hari yang lalu teman saya di Aceh memberi apa memberikan informasi ke saya gitu nah teman saya di Aceh ini merupakan salah satu dari supplier kita di Aceh gitu kan dan kedepannya akan menjadi calon binaan kita di Aceh karena dilihat dari dilihat dari data sebaran hutan pinang di Aceh itu termasuk banyak gitu jadi si teman saya ini memberikan pesan pada saya bahwa ini kami dulu di Aceh memang menggunakan pelepah pinang sebagai wadah makan hanya saja belum ada teknologi seperti mesin yang kita gunakan di Greeny itu di Tangerang Selatan seperti itu Pak nah untuk di Tangerang Selatan sendiri sebenarnya pohon pinang itu banyak ya terutama di daerah Puspitek kemudian ke ke apa ke arah Parung gitu atau Gunung Sindor itu itu kita bisa jumpai banyak pohon pinang di sini gitu hanya saja kan kalau di sini dia sebarannya itu nggak jadi satu hutan pinang seperti di daerah Sumatera gitu seperti itu Pak Edianto apakah menjawab ya mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari Pak Edianto ini Mbak ini saya lihat websitenya masih update ya Mbak untuk Http apa titik 2 garis greeny.id yang greeny.id ini slash untuk saat ini lagi kebetulan tadi lagi ada maintenance maintenance websitenya mohon maaf baik baik saya rasa saya sudah membacakan semua pertanyaan oh Ibu Nadila ada bertanya satu satu lagi izin bertanya apabila produk sudah terkelupas namun masih tetap digunakan dan ada serpian atau bagian yang mungkin ikut masuk ke dalam tubuh apakah ada efek terhadap tubuh terima kasih oke baik Ibu Nadila atas pertanyaannya kalau untuk saat ini itu bukan bidang saya ya dan belum ada penelitian belum ada penelitian terkait itu apakah ada migrasi dari si apa klub apa tadi serpihan atau bagian pelepah pinang yang terkelupas kemudian kita makan dan apa efeknya terhadap tubuh itu belum saat ini belum ada penelitian tentang itu dan kebetulan mohon maaf itu bukan bidang saya oke betul 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 jadi harus ada penelitian lebih lanjut ya mungkin menanyakannya ke efeknya itu memang harus ada penelitian betul baik saya kira kita cukupkan karena waktu juga sudah mencapai sudah sampai ke jam 3 tadi bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi lembar evaluasi kami persilahkan untuk mengisinya ya ini dia lembar evaluasi silahkan di klik tadi di kolom chat juga sudah kami tampilkan baik Bapak Ibu sekalian kita sudah di penghujung acara kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kepada narasumber kita Mbak Ika Juliana yang sudah memberikan wawasannya kepada kita siang hari ini edukasi mengenai plastiknya kemudian mengenai produk ramah lingkungannya itu menarik sekali buat kita semua mengetahui untuk menjadikan kita ada pilihan nih alternatif buat mengganti wadah plastik jadi yang ingin ngulik-ngulik produk Greeny lebih lanjut silahkan cek di tadi sudah disampaikan IGnya apa yang ingin berdiskusi lebih lanjut juga bisa lewat lewat emailnya lewat whatsappnya langsung tadi IGnya Greenyware ya Greenyware nah yang tidak kalah pentingnya yaitu kita mau web fee atau webinar selfie kepada ya Mbak Juliana atau teman-teman yang ada disini silahkan membuka kameranya kita web fee dulu ya sama-sama oke bisa dibantu untuk terima kasih